Pemirsa, ojek pengkolan di Kota Jami masih tetap beroperasi di tengah persaingan ketat dengan ojek online. Meskipun demikian, para pengojek tradisional menghadapi tantangan besar, terutama dalam mempertahankan pelanggan dan omset harian. Ali, seorang tukang ojek yang telah beroperasi selama sekitar 10 tahun, memilih tetap menjadi tukang ojek pangkalan daripada beralih ke ojek online. Menurutnya, usianya tidak muda lagi yang menginjak 65 tahun, dan keterbasan peluang kerja membuatnya sulit beralih, serta kurang pengetahuan dalam mengoptimalkan aplikasi digital. Meski demikian, Ali dan rekan-rekannya mengakui adanya tantangan dalam mempertahankan pendapatan, semakin banyaknya tukang ojek pengkolan dan persaingan dengan ojek online mengakibatkan omset mereka menurun. Namanya Ali. Siapa kali ya? Ya, menurut. Belah pengojek, Pak. Waduh, sudah hitung lagi lah. Belah lama benar. Ada 10 tahun. Ya, pemiliknya ada 10 tahun. Adalah 10 tahun mungkin. Baik lah. Iya. Apa-apa-apa masih mirip? Ya, kita ini kan sudah tua tadi pulang kan. Nggak mampu lagi yang macam itu lagi. Itu kan harus noktip benarkan. Kalau kita ini kan sudah. Ya, apa adanya inilah. Maunya masa tua kan. Ada, ada. kalau tidak tahu lagi itu kadang-kadang ya misalnya 30.000 25.000 berapa-berapa bulan ini berapa kira-kira bisa mendapatkan kalau masih boleh dikatakan masih dapatlah 100 150 bisa dapat nggak pendalanya selama Pak Mojir dalam sehari-hari ya macam itu lagi terlalu gendalanya gara-gara gecerahan dan sebenernya kalau gendalanya ke situ lah Pak susah harga pantau sendiri 250 300 250 rata-rata eh kita ngumpulinnya kira-kira belum dapat sudah panjang rusak yang namanya kerjaan itu harus bersahap untuk pelanggan sekarang suka kak kalau biasanya ada memang tapi ada juga telepon gitu kan yang biasa dengan kita dia percaya kan orang kan betulah yang percaya sama kita itu kan kalau fokus sistem penarikannya gimana Pak? antrian kalau ada satu orang datang gitu kan antri siapa yang di atas dia lah nanti kalau dia pikir coret kan datang dia terus jadi bawah kan kayak gitu harapannya ke depannya gitu nggak tahu lagi gitu kan kita bisa dikentangkan nggak bisa lagi gimana lah namanya kan kita nak berharap macam ini nggak bisa lagi nggak tahu gimana lah jalannya untuk pendapatan para ojek pengkolan yang biasa manggal di kawasan Simpang Rimbo tersebut saat ini hanya mendapatkan 25 hingga 30 ribu rupiah karena ojek pengkolan saat ini sangat sepi penumpang hanya tersisa beberapa pelanggan yang masih setia menggunakan ojek pengkolan Ali mengungkapkan jauh sebelum maraknya ojek online pendapatan mencapai angka 100 ribu per hari hingga 150 ribu para tukang ojek pengkolan ini berharap ada pembatasan bagi ojek online yang menunggu perumpang di area pangkalan mereka serta berharap minat masyarakat masih tinggi untuk menggunakan jasa mereka Lina Liska, CET TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!